Berita PSM Makassar, Infobola, Liga Indonesia dan Transfer Pemain Sebelum kita lanjut, mohon subscribe channel ini. Mari kita gas spol. Penyerang asal berhasil incaran baru PSM Makassar. Bukan Mateus Pato, PSM Makassar dirumorkan akan mendatangkan Mateus Souza pada bursa transfer Liga 1 musim 2023-2024. Saat ini, Mateus Souza sedang memperkuat Balzan FC di Liga Malta Divisi Pertama. PSM Makassar, tentunya berpeluang sangat besar jika, ingin mendatangkan Mateus Souza. Apalagi kontrak Mateus Souza di tim Balzan FC akan berakhir 30 Juni 2023. Perlu diketahui bahwa, Mateus Souza dan penyerang PSM Makassar Everton Nacimento merupakan pemain asal berhasil. Ia mencatatkan 24 laga bersama Balzan FC dengan 7 gol, 2 asis, 4 kartu kuning, dan 1523 menit bermain. Harga pasaran Mateus Souza hanya berkisar 1,74 miliar rupiah. Mateus Souza diketahui salah satu pemain lincah dan memiliki kemampuan individu yang baik selama berseragam Subhanburi FC maupun Wang Loi United di Liga Thailand. Sering berposisi sebagai winger kiri, Mateus Souza kerap melakukan penetrasi berbahaya ke daerah pertahanan musuhnya. Memiliki kaki kanan yang kuat, tak jarang umpan-umpan Mateus Souza mampu memanjakan rekan-rekannya. Insting menyerang dari Mateus Souza juga sangatlah apik, di mana ia kerap kali menjebol gawang musuh-musuhnya secara dingin. Selain memiliki visi yang bagus, Mateus Souza juga memiliki kecepatan yang bisa membuatnya meliuk-liuk di pertahanan lawannya. Jika memang PSM Makassar serius mendatangkan Mateus Souza, maka Juku Eja harus melepas satu pemain asingnya. Satu pemain asing berpotensi dilepas PSM Makassar ialah Everton Nascimento. Beriku profil Mateus Souza Nama lengkap, Mateus Souza e Silva Tanggal lahir, 2 Agustus 1995 Tempat kelahiran, Dukue de Capsias, Brasil Usia, 27 tahun Tinggi, 1,78 meter Keluarga negaraan, Brasil Posisi, penyerang sayap kiri Statistik Mateus Souza di Supanburi FC 31 pertandingan, 8 gol, 8 asis, 2 kartu kuning, 1 kartu merah, 2267 menit bermain Statistik Mateus Souza di Balzan FC Pertandingan 24 kali, dengan 7 gol, 2 asis dan 4 kartu kuning dengan 1523 menit Demikian kilas berita dari Zona Offside Semoga bermanfaat, dan ikuti berita, berita terbaru selanjutnya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini Salam olahraga, terima kasih Salam olahraga, terima kasih